Memasuki hari ke-10 Ramadan, 1444 Hijriah, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak menjamin harga kebutuhan bahan pokok di Kota Pontianak masih terkendali. Meski sejak beberapa waktu lalu fluktuasi harga dialami sejumlah komoditas pangan seperti telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng. Kondisi ini dipicu besarnya permintaan konsumen baik untuk kebutuhan menyambut Ramadan maupun rumah tangga harian. Namun berdasarkan pantauan langsung ke pasar-pasar tradisional di Kota Pontianak, dipastikan belum adanya pergerakan yang signifikan. Kepala DP3 Kota Pontianak Bintoro mengatakan, untuk memastikan kestabilan harga serta ketersediaan stok bahan pokok, pihaknya terus melakukan pengawasan terutama terhadap distributor. Serta melakukan update informasi harga setiap harinya di 5 pasar tradisional di Kota Pontianak. Di mana dipastikan meski terjadi kenaikan pada sejumlah komoditas, namun tidak terlalu signifikan. Demikian terhadap stok ketahanannya dipastikan cukup hingga setidaknya sampai Juli mendatang. Persiapan menjelang Ramadan dan bulan Ramadan sampai nanti menjelang adalah itu pintri, bahwa stok pangan yang 12 komoditi, yaitu yang ada di Kota Pontianak, bahkan secara nasional. Kota Pontianak sampai saat ini masih dari bulan puasa minggu pertama, yaitu atau bulan Maret, minggu terakhir kita dalam badan masih surplus. Sebagai mana Permendagri nomor 64 tahun 2020, satuan harga komoditi yang diatur di dalamnya antara lain beras, daging sapi, daging ayam, gula pasir, minyak, bawang, kedelai, telur, dan lain-lain. Dimana berdasarkan hasil survei, harga beras hingga kini masih stabil, dengan stok cukup melimpah. Sementara telur ukuran besar mengalami kenaikan dari Rp2.000 menjadi Rp2.100 per butir, serta harga jual cabai dan bawang relatif stabil bahkan sebagian turun. Endrapon TV memberi tekan.